Intro Sony Xperia X Performance Tunggu Sony Xperia X Performance diperkenalkan pada tahun 2019 saat itulah keluar versi dokomo juga untuk memilih pasar pasar di Jepang dan kini dijual sangat mulai di pasar di Indonesia seberapa layakkah untuk dipakai saat ini? ya simak aja berikut ini kali ini gue mau nge-review handphone yang baru gue beli yaitu Xperia X Performance versi dokomo kalau versi dokomo ini berbeda dengan versi global yang mempunyai 2 SIM card kalau untuk versi dokomo hanya untuk 1 SIM card kali ini sudah mendapatkan OS terakhirnya yaitu OS 8.0 atau Oreo OS Androidnya untuk saat ini gue gunakan untuk penggunaan sehari-hari untuk SIM card Indonesia sudah bisa digunakan di hape ini tanpa lo harus mengoprek-opreknya kembali gue dapat ini langsung dari sellernya dan udah langsung bisa dicolok nah ini untuk tampilan oreo-nya ya guys untuk hape-nya sendiri ini untuk spesifikasinya RAM 3GB dan internalnya itu 32GB beberapa aplikasi bawaan sudah terinstall di hape ini seperti track ID, untuk musik, dan berbagai macam dari bawaan dokomo-nya juga saat ini gue belum bisa tahu caranya untuk uninstall aplikasi-aplikasi yang gak berguna seperti aplikasi-aplikasi dari dokomo mungkin harus dioprek lagi atau diroot kembali ya guys tapi gue saat ini masih belum bisa untuk ngerootnya jaringan lokalnya pun juga sudah lancar sekali sudah mendapatkan LTE jaringannya disini di Indonesia khususnya saat ini gue memakai provider 3 yang digunakannya itu lumayan lancar namun sebelum lo menggunakan jaringan lokal seluler disini lo harus setting manual untuk APN-nya atau access point name-nya banyak caranya di Google atau untuk mengisi-mengisinya ini lo bisa searching aja di Google ya guys beberapa provider berbeda-beda dari pengisian untuk access point-nya jadi menurut gue, lo gue sarankan untuk mencari contohnya di Google kamera yang diusung dari handphone ini yaitu sebesar 23MP untuk kamera utamanya yang di belakang dan untuk kamera depannya sendiri itu sudah mendapatkan 13MP itu lumayan banget untuk penggunaan sehari-hari apalagi lo kalau lo suka fotografi ini lumayan bagus, detailnya sangat bagus, sangat tajam dan untuk pewarnaan dari hasil fotonya sendiri juga lumayan natural bagian yang gue suka dari Sony Xperia adalah adanya tombol shooter kamera yang berada di kanan bodi handphone user interface yang digunakan Sony Xperia pada handphone-handphone-nya itu lumayan apik menurut gue karena lumayan matang dari segi software-nya sendiri untuk setting-nya sendiri lo bisa setting dari segi kecerahan, manual, hingga untuk ukuran megapikselnya sendiri oh iya, ini adalah salah satu yang gue suka dari Sony yaitu tombol fingerprint-nya itu dipandukan dengan tombol power-nya yaitu berada di sebelah kanan bodi handphone tombol shooter kameranya juga ada di sebelah kanan yaitu yang lebih kecil dan paling bawah cara pencetnya gampang banget tinggal lo tekan lama sampai fokus pada objek kita tentu tinggal jepret seperti di berbagai kamera-kamera profesional sim card-nya sendiri ada di sebelah kiri, paling atas itu sim tray-nya di situ nah ini gue gak bisa buka karena kalau dibuka dia langsung merestart guys handphonenya nanti aja ada bakal sesi lagi yang lainnya dan minusnya di handphone ini adalah NFC-nya gak bisa digunakan untuk cek-cek uang-uang elektronik di Indonesia huh, sayang sekali mungkin kalau ada yang bisa, bisa dimasukkan di kolom komentar ya guys untuk pemakaian sehari-hari handphone ini lumayan banget membantu selain harganya murah, sekitar 650 ribu rupiah sampai 900 ribu rupiah yang jual untuk harga secondnya ya guys ini menurut gue lumayan murah untuk handphone sebagus ini dengan menggunakan snapdragon 800 series dan RAM 3GB serta internal 32GB itu udah lumayan membantu seperti lo menggunakan aplikasi ojek online atau instagram, atau facebook, atau whatsapp itu sangat-sangat-sangat relevan untuk lo gunakan sehari-hari namun untuk penggunaan game sendiri gue disini gak menyeramkan ya guys karena dari segi minis dari snapdragon 800 series yang terdahulu itu sangat membuat handphone ini menjadi panas dan untuk baterainya sendiri cepat habis ketika lo gunakan untuk game penyimpanannya sendiri ini tersisa 23GB yaitu gue sih udah nginstal beberapa aplikasi sehari-hari ya guys seperti facebook, instagram, gojek, atau yang lainnya nah menurut gue ini lumayan banyak mengambil internal memory karena terlalu banyak menggunakan aplikasi bawaan ya kali ini gue mau coba tes untuk kecepatan fingerprintnya sendiri fingerprintnya itu digunakan di sebelah bodi handphone dan ini jarang sekali handphone-handphone saat ini digunakan fingerprintnya itu di bodi handphone kebanyakan itu ada di belakang ya bukan di bodi samping maksud gue nah atau biasanya juga di layar itu menurut gue kurang bagus menurut gue Sony disini lumayan gue bisa kasih jempol ya saat ini fingerprintnya sudah bisa digunakan atau masih bisa digunakan tepatnya yaitu gue gunakan fingerprint untuk jari terunjuk karena lebih mudah kalau pakai jari terunjuk daripada jari jempol nah untuk kecepatannya sendiri kita tes disini cara menggunakannya gampang banget lo tinggal tekan sambil lo tempelin untuk jari yang lo udah scan tadi nah di belakangnya sendiri itu ada logo dokomo nya dan untuk port chargernya disini menggunakan port USB 2 belum menggunakan type C ya guys di bawahnya juga ada lubang mikrofon dan di atasnya sendiri ada kamera untuk speaker serta kamera belakang dan logo untuk seri sendiri segitu aja sih guys menurut gue dan kesimpulannya saat ini gue bisa menarik kesimpulan untuk HP ini sangat layak digunakan untuk sehari-hari mengingat harganya yang lumayan murah yaitu range 650 ribuan sampai 900 ribuan itu menurut gue udah lumayan murah banget selain lo dapet spesifikasi yang mumpuni untuk penggunaan sehari-hari dan juga lo bisa menghemat pengeluaran ketika lo untuk memutuskan membeli handphone kalau untuk game gue gak saranin karena dari segi untuk prosesornya sendiri ada minusnya juga yaitu lumayan panas jika digunakan keseringan serta baterainya yang cepat habis sekian dulu guys dari review channel anything you need jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya guys terima kasih terima kasih